Bagaimana sebenarnya sistem jaminan dan pelindungan pekerja atau ABK WNI di kapal asing dan bagaimana menghentikan eksploitasi ABK yang bekerja di atas kapal asing? Kita akan membahasnya bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti. Selamat malam, Ibu Susi. Selamat malam. Ibu Susi, sebagai mantan Menteri KKP, bagaimana Anda melihat adanya peristiwa ataupun kasus pelarungan ABK oleh kapal Tiongkok? Kalau dari yang saya tahu, sebetulnya yang seperti ini bukan pertama kali. Jadi selain apa yang terjadi pelarungan di kapal Tiongkok di Viralkan ini, tanggal 7 April kita, EOG Indonesian Ocean Justice Initiative, juga dapat laporan, itu terjadi di kapal Fuyuan Yu-1218 di sekitar wilayah Malaka. itu terjadi perkelahian antara 6 ABK dan mereka tuh dengan ABK kapal Tiongkok tersebut. Nah, jam 2.43 malam, tanggal 7 April tersebut, mereka terjun ke laut. Empat orang berhasil diselamatkan oleh kapal maritim Malaysia dan yang dua sampai hari ini belum ditemukan. Nah, jadi apa yang terjadi di kapal seperti ini, itu sebetulnya salah satu yang pernah tempat sampai kita bongkar di Indonesia waktu tahun 2015 adalah benzina. Jadi perbudakan di kapal ikan atau bekerja dalam tekanan, itu memang sudah menjadi hal yang lumrah di banyak kapal ikan. Ada kapal-kapal ikan dari negara yang tertentu yang memperlakukan ABK itu lebih baik. Ada yang sangat tidak baik. Nah, kalau untuk saya, saya keinginan melihat seperti ini, mestinya kita sudah memulai satu keseriusan tentang investigasinya. Karena kita tidak tahu kematiannya karena apa, kejadiannya bagaimana. Nah, kemudian masalah pelarungan atau pemakaman di laut, itu sebetulnya kalau menurut ILO itu adalah large resource. Tidak boleh dilakukan begitu saja. Itu harus menjadi keputusan terakhir, kalau misalnya kita juga harus tahu meninggalnya di mana, dekat ke mana. Karena mestinya kalau menurut aturan IMO dan ILO itu harus didarapkan di pelabuhan terdekat next port. Mereka akan singgah. Jadi pemerintah Tiongkok sini ada pernyataan bahwa pelarungan ini sudah mendapat izin dari keluarga. Menurut Anda, apakah surat izin pelarungan bisa semudah itu didapat, apalagi kapal sedang berada di tengah laut? Ya, investigasi harus dilakukan apakah itu benar atau tidak. Jadi sebetulnya bukan dikotomi pembuangan atau pelarungan kata atau kemudian izin orang tua yang jelas. Sebuah kapal besar berlayar dari negara ke negara lain, itu sudah ada aturan internasional untuk para pekerja. Dan sebetulnya Indonesia dengan China sudah punya satu perjanjian Comprehensive Strategic Partnership Agreement yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2017 di mana itu berlaku untuk 5 tahun tentang politik, hukum, dan keamanan tentang perdagangan manusia juga ada di dalamnya. Jadi sebetulnya kita bisa membuka satu investigasi bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok, juga Korea dalam hal ini karena ada kejadiannya di situ juga, sempat singgah. Jadi kita bisa bersama-sama dan itu sebetulnya bahkan sampai ke ekstradisi. Mutual legal agreementnya itu sampai ke ekstradisi. Jadi ya harus diselidiki karena kejadian ini bukan pertama kali. Bukan pertama kali terjadi tapi sudah ada agreement antara Indonesia dan juga Tiongkok seharusnya artinya kasus eksploitasi ataupun perbudakan ini bisa kemudian diberantas. Nah apa kemudian yang menjadi celah rentan penyalahgunaan ataupun hingga terjadinya perbudakan seperti ini? Kita akan bahas kembali Ibu Susi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi, sampai saat ini kasus eksploitasi ataupun perbudakan ABK masih terus terjadi terutama di kapal asing bahkan menurut pengakuan organisasi PPI perlakuan tak manusiawi kerap dialami oleh ABK WNI di kapal asing. Kenapa praktik-praktik seperti ini sulit diberantas? Karena ya banyak hal terjadi di lautan itu terutama kalau kapal-kapalnya itu melakukan illegal unrecuted, unregulated fishing biasanya mereka juga menghindari wilayah-wilayah pelabuhan yang kemungkinan mereka akan dicek. Nah kalau dari pendengaran beberapa wawancara yang muncul ini kejadian ini sebetulnya perusahaan yang sama pernah punya kejadian yang sama di tahun 2015 di Cape Town, South Africa. Mereka juga pernah ada kejadian memperlakukan ABK Indonesia dengan kekerasan. Jadi ada pemaksaan kerja yang over hours dan lain sebagainya dan waktu itu sudah ditindaklanjuti. Tapi ya memang sebetulnya dengan dengan comprehensive agreement strategic partnership yang sudah ada itu pemerintah Indonesia bisa investigasi dengan pemerintah China bersama untuk melakukan dan memastikkan karena disitu ada perlindungan sampai kepada ancaman hukuman pidana. Ada MLA-nya juga. Tetapi kalau ini tidak ditindaklanjutin ya akan terjadi terus tahun 2015 perusahaan grup yang sama melakukan hal itu terjadi di Cape Town, South Africa. Baik, di sisi artinya apa yang harus dibenahi agar praktik seperti ini terutama eksploitasi ABK WNI di kapal asing bisa kemudian diputus ataupun tidak lagi terjadi? Pengiriman ABK yang ke luar negeri tentunya harus betul-betul dipastikan pendaftarannya, registrasinya, pencatatannya dan tentunya ya semua harus mau berkomitmen bahwa tidak boleh ada perbudakan di atas kapal. Nah cuma persoalannya adalah banyak kapal-kapal ikan luar negeri itu juga melakukan ilegal, unregulated, unregulated fishing yaitu misalnya kapal tuna tapi menangkap hiu. Nah bila seperti ini kejadiannya maka mereka pasti akan ada praktek-praktek seperti ini. Sangat rentan karena mungkin saja anak-anak ini juga banyak dari ABK Indonesia yang tidak tercatat. Banyak yang tercatat. Banyak juga yang tidak tercatat. Nah kalau sudah seperti ini perlindungan untuk mereka juga akan sulit didapatkan. Nah kalau Indonesia tahun 2016 kita sudah membuat di tahun 2016 itu compliance terhadap industri perikanan terhadap hak asasi manusia. Jadi setiap kapal mau berangkat membawa ABK harus diasuransikan harus segala macam sudah ada. Nah kalau yang luar negeri memang kita harus bekerja sama dengan negara dari mana kapal itu berasal, berbendera. Nah jurisdiksinya ya harus seperti itu. Nah memang ya sangat rentannya karena mereka di sana ya sangat tidak ada perlindungan dari hanya hukum kalau terjadi terlaporkan. Kalau tidak sangat sulit sekali. Dan itulah kenapa... Tapi sepertinya dengan lainnya agreement di antara kedua negara misalnya Indonesia dengan negara lain di antaranya dengan Tiongkok tadi yang seperti dikatakan di tahun 2017 apakah ini seharusnya bisa menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja ataupun ABK yang bekerja di kapal asing, Bu Susi? Sangat, sangat. Kalau kita mau memanfaatkan ini dan menindaklanjutin investigasi dengan seriun dengan dimensi internasionalnya dimensi domestiknya di kita saya yakin karena di dalam perjanjian itu juga ada MLE sampai kepada tuntutan pidana dan ekstradisi. Jadi sangat-sangat bagus sebetulnya hanya tinggal kita ada keseriusan atau tidak gitu. Jadi sebaiknya kita sekarang mengarah kepada investigasi. Oke itu sudah dilarung. Nah apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan internasional? Apakah itu sudah last resource? Karena semestinya tidak boleh langsung dibuang begitu saja atau dilarung bahasa apapun ya tetap bahwa mayat itu dibuang ke laut kan? Atau dimakamkan jenazah itu di laut tidak di darat kan? Nah kita sebaiknya tidak mempermasalahkan kata-kata itu bukan itu masalahnya adalah pengalaman, perlakuan, proses daripada para pekerja ini di atas kapal sampai kemudian meninggal dunia sampai kemudian jenazahnya dimakamkan di laut kan seperti itu pada Ocean Burial kan? Kita tunggu bagaimana investigasi lanjutan Kita tunggu bagaimana hasil investigasi lanjutan dari pemerintah Indonesia kita harapkan ada kerjasama dengan juga pemerintah Tiongkok untuk menemukan apa sebetulnya penyebab dari alasan pelarungan dan juga kita harapkan praktik eksploitasi ABK WNI di kapal asing tidak terjadi lagi. Terima kasih Ibu Susi Bujastutit telah bergamur sama kami malam hari ini dalam Prime Time News selamat menikmati